Pemirsa dua orang pelaku pencurian handphone berhasil diamankan tim Macam Posek dan Autoluk. Berdasarkan keterangan dari polisi, tim Macam berpura-pura menjadi pembeli dan mengajak pelaku untuk melakukan COD dan memeringkus pelaku pencurian tersebut. Seorang warga Kelurahan Pematang Sulur, Kejamatan Telanai Pura bernama Masita, menjadi korban pencurian handphone. Ponselnya dicuri oleh tiga orang saat meninggalkan HP tersebut di dasper motor. Dua dari tiga pelaku pencurian tersebut berhasil diamankan pihak kepolisian. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kaposek dan Autoluk, Ibtu Koirul Umap, pada Kami 9 Februari lalu, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Paran. Saat itu korban berhenti di pinggir jalan untuk membeli es kelapa muda. Beberapa saat kemudian, datang tiga orang berboncengan berhenti dan berpura-pura memesan es kelapa muda. Salah satu dari tiga orang tersebut berdiri di sebelah motor korban, saat korban hendak meninggalkan tempat tersebut, handphone yang sebelumnya korban letakkan di dalam dasper lenyap seketika. Setelah menerima laporan tersebut, Polsek dan Autoluk langsung melakukan penyelidikan. Dalam waktu beberapa hari, kedua pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan di depan mal meranti talang banjar kota Jambi. Ada pun barang bukti yang berhasil diamankan berupa satu unit handphone curian dan satu unit sepeda motor yang digunakan pelaku. Berdasarkan keterangan yang didapat, uang hasil penjualan handphone curian tersebut akan digunakan pelaku untuk berpesta miras dan menyewa PSK. Dan untuk satu orang pelaku lainnya, saat ini pihak kepolisian masih melakukan pencarian. Atas perbuatan tersebut, pelaku dikenakan pasal 362 KUH pidana dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun kurungan penjara. Pada saat membeli dogan, handphonenya ditaruh di dashboard sebelah kiri. Pada saat itu pelaku lewat, alasannya mau ke gentalah. Begitu melihat korban menaruh handphonenya di dashboard, mereka kembali lagi. Dan pada saat itu mereka pura-pura membeli dogan. Setelah berhasil mengambil handphonenya, langsung kabur dan tidak jadi beli dogannya. Akhirnya ibu tersebut langsung ke Polseng buat laporan. Dan Alhamdulillah tanggal 23 kami berhasil mengungkap karena pelaku menjual secara COD. Menjual secara COD, ketahuan kami amankan pelakunya. Kemudian, beberapa kemudian, pelaku posting lagi, mau COD lagi. Nah, dari situlah kami jebak. Fazil Cek TV melaporkan.